UNRIVALET MEDISIN GUARD SEASON 87 BAB 871 Yan Jun Trio meringkuk bersama dan menangis getir untuk sementara waktu sebelum akhirnya pulih. Dia memimpin istri dan putrinya di depan Ye Yuan dan bersujud di tanah. Tuan Ye menyelamatkan keluarga ku. Yan Jun tidak punya apa-apa untuk membayarmu, jadi aku akan memberikan kekayaan keluarga yang sedikit ini untuk dikuasai. Semoga Tuan tidak mencemohnya. Yan Jun menawarkan cincin penyimpanan dengan tangan ditangkupkan, menggerakkan penonton menjadi keributan. Tidak perlu berpikir, di dalam cincin penyimpanan ini pasti memiliki sejumlah kristal esensi bumi. Ini membuat masing-masing dari mereka sangat iri. Hanya saja tidak peduli seberapa hebat empedunya, tidak ada yang berani memprovokasi penguasa kota baru ini. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar mendorong cincin penyimpanan kembali dan berkata dengan dingin, tidak perlu sopan, pemilik Yan. Di masa depan, tinggalkan tempat yang merepotkan ini dan bawa istri dan anakmu untuk menjalani hidupmu dengan baik. Yan Jun menunjukkan ekspresi dilema. Tiba-tiba, dia mendorong Yan Ling ke depan Ye Yuan dan berkata, Yan ini tahu bahwa tindakan ini sangat sombong, tapi aku tidak ingin Ling Er hidup seperti orang baik seperti kita di masa depan. Tuan Ye, saya mohon Anda untuk menerima Ling Er sebagai murid. Kami, suami dan istri, akan berterima kasih tanpa henti. Mengenai tindakan Yan Jun, Ye Yuan agak terkejut. Dia bisa merasakan kasih sayang Yan Jun terhadap putrinya. Dia tidak berpikir bahwa mereka benar-benar akan mau berpisah dengan memberikan Ling Er kepadanya untuk menjadi magang. Ye Yuan berkata, masalah ini tidak sampai pada kita. Itu masih harus bergantung pada keinginan Ling Er sendiri. Ling Er, apakah kamu ingin belajar keterampilan alkimia dari kakak Ye Yuan? Ling Er menganggup tanpa ragu sedikitpun dan berkata, tentu saja aku mau. Ling Er ingin menjadi alkemis terhebat. Tapi, Ling Er tidak tahan berpisah dengan ayah dan ibu. Ling Er sangat pintar. Dia tahu bahwa dengan mengakui Ye Yuan sebagai tuannya, dia kemungkinan harus berpisah dengan ayah dan ibunya sendiri. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu mudah ditangani. Aku akan menulis surat untuk kalian semua. Anda pergi ke Tanah Suci Crimson Afterglow Holy Valiant Regen, katakan bahwa Anda telah diatur untuk datang oleh saya. Mereka secara alami akan membawa kalian di. Yan Jun sangat gembira ketika mendengar itu dan buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan. Menenangkan keluarga Yan Jun, Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan dingin kepada kerumunan, Tan Si, apakah Anda ingin terus menonton seperti ini? Saat kata-kata ini keluar, Yan Jun, Liu Yuseng, dan sisanya terkejut. Mereka tidak berpikir Tan Si benar-benar bersembunyi di kerumunan. Memang, bekas luka melintas dari dalam kerumunan. Justru Tan Si, pakar yang berbohong dalam karavan dagang itu memang kamu. Tan Si menatap Ye Yuan dan berkata dengan wajah suram. Saat kata-kata ini diucapkan, wajah Liu Yuseng berubah. Jika dia masih tidak tahu bahwa itu Ye Yuan yang diam-diam bergerak sampai sekarang, maka dia akan terlalu bodoh. Tapi masalahnya adalah, bagaimana Ye Yuan bergerak? Orang harus tahu bahwa orang yang mengendalikan formasi kesatuan mendalam roh adalah dia. Kapan Ye Yuan mengambil tindakan? Dia sebenarnya tidak tahu sama sekali. Mendengar itu, Ye Yuan hanya tersenyum. Tan Si saat ini sangat mewaspadai Ye Yuan dan berkata lagi, aku hanya di sini untuk mengamati pertempuran dan tidak punya niat buruk. Tapi penampilan Tan Si menyebabkan keributan. Dia, dia bumi proklamasi bumi peringkat 458, Tan Si. Ia dewa, mengapa Tan Si muncul di Cloud Transian City? Kudengar bahwa ini adalah pertama kalinya Tan Si memasuki proklamasi pembantaian bumi, langsung menuju ke tempat ke-458. Dia adalah makhluk yang legendaris. Tapi, tapi dia benar-benar tunduk pada tuan kota Ye. Peringkat Tan Si bahkan beberapa posisi lebih tinggi daripada Xie Ying, menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Xie Ying. Tapi keberadaan semacam ini sebenarnya diserahkan kepada Ye Yuan. Ini membuat rahang semua orang jatuh. Ye Yuan menatap Tan Si dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, apakah kamu tidak merasa bahwa penjelasan seperti ini sangat lemah? Jika aku tidak memanggilmu keluar, akankah kamu membuntuti pemilik Yan dan meninggalkan Cloud Kota Transian, lalu bunuh mereka di tengah jalan? Ekspresi Yan Jun tidak bisa membantu berubah ketika dia mendengar itu. Tan Si ini sebenarnya masih menolak menyerah. Jika bukan karena Ye Yuan menunjuk keberadaan Tan Si, benar-benar ada kemungkinan bahwa dia mungkin meletakkan tangannya di atasnya. Ekspresi Tan Si berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya niat seperti itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagus bahwa kamu tidak memiliki niat seperti itu. Bagus sekali, aku akan pergi ke Slaughter Stepes, dan aku kekurangan seseorang untuk menemaniku. Aku harus menyusahkanmu untuk mengambil perjalanan denganku. Kali ini, Tan Si benar-benar kehilangan ketenangan. Dia berkata dengan heran, kamu, kamu ingin pergi ke Slaughter Stepes. Aku, aku tidak akan pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kamu pergi atau tidak, itu tidak terserah kamu. Ekspresi Tan Si sangat marah ketika dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu. Ye Yuan berkata dengan sangat dingin, yang disebut para ahli proklamasi earth carnage bukanlah apa-apa di mataku. Membunuh satu adalah membunuh, membunuh dua juga sama. Sombong. Sangat sombong. Di caotik Devilsi, untuk berani memandang rendah para ahli proklamasi bumi carnage, Ye Yuan masih yang pertama. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Untuk surga pencerahan alam seniman bela diri, ahli proklamasi pembantaian bumi adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa mereka bukan siapa-siapa. Kamu, aku meyakinkanmu, aku benar-benar tidak akan membunuh mereka. Apakah ini masih belum cukup? Tan Si menyusut kembali sekali lagi. Dia sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan Ye Yuan. Kinerja Tan Si menumbangkan pemahaman semua orang tentang para ahli proklamasi earth carnage. Untuk surga pencerahan alam seniman bela diri, ahli proklamasi pembantaian bumi adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tetapi menghadapi Ye Yuan, Tan Si, proklamasi pembantaian bumi yang berada di peringkat 458 ini bahkan tidak berani bergerak. Kamu hanya punya dua pilihan. Pergi bersamaku atau terbunuh olehku. Ye Yuan tidak peduli dengan kata-kata Tan Si sedikit pun dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah ancaman telanjang bulat atau harus dikatakan penculikan yang tidak disembunyikan. Untuk berani berbicara seperti ini kepada ahli proklamasi pembantaian bumi, Ye Yuan mungkin adalah orang yang spesial. Tangan Tan Si memegang pedang itu bergetar. Dia mati-matian ingin menarik pedangnya, tetapi memikirkan pukulan Ye Yuan sebelumnya, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian tidak peduli apapun. Si Ye Ying tidak melihat dengan jelas pukulan Ye Yuan itu. Dia juga tidak melihat dengan jelas. Tan Si bisa merasakan bahwa di bawah pukulan itu, dia benar-benar tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa seniman bela diri pencerahan surga tingkat kedua akan benar-benar memiliki kekuatan yang hebat. Aku, aku akan pergi. Tan Si berjuang untuk waktu yang lama dan akhirnya tetap menyerah. Tatapan semua seniman bela diri memandang ke arah Ye Yuan dengan penuh dengan kekaguman dan penghormatan. Pria ini benar-benar memaksa ahli proklamasi pembantaian bumi untuk memasuki Slaughter Steps. Terlalu merong-rong. Ye Yuan perlahan-lahan datang sebelum Liu Yuseng dan berkata kepadanya, eskot keluarga Yan Jun aman dan sehat ke kota Luoding. Jika terjadi kecelakaan, kelompok mercenari Laut Hijau Anda tidak perlu ada lagi. Meskipun kekuatan Liu Yuseng tidak buruk, kepribadiannya terlalu lemah. Sebelumnya, ketika si Ye Ying mengejek, jika dia melangkah maju, Ye Yuan masih akan berpikir sedikit lebih baik darinya. Tapi sekarang, dia tidak perlu bersikap sopan lagi. Mengatur semuanya, Ye Yuan membawa Tansi ke Arai transmisi yang mengarah ke Slaughter Steps. Formasi Arai ini hanya dapat diaktifkan menggunakan token pembunuh absolut. Cahaya menyala, dan kedua orang itu menghilang dari pandangan. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah tiba di gurun. Jauh adalah kota besar yang luar biasa. Bahkan dipisahkan oleh beberapa ribu mil, Ye Yuan masih bisa melihatnya dengan jelas. Kota besar itu adalah kota Asura yang legendaris. Jika dugaanku benar, kamu seharusnya keluar dari Asura City, kan? Ye Yuan bertanya pada Tansi. Ini jelas pertama kalinya kamu memasuki Laut Setan Caotik. Mengapa kamu tahu tempat ini seperti telapak tanganmu? Tansi memberikan jawaban yang menghindari pertanyaan itu. Ye Yuan tidak memiliki petunjuk membunuh aura padanya, tidak selaras dan berbeda dari seniman bela diri Caotik Devilsi. Sekali lihat dan jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia memasuki Caotik Devilsi. Tapi yang membuat Tansi terkejut adalah bahwa Ye Yuan tampaknya tidak terbiasa dengan tempat ini sama sekali. Bab 872. Ye Yuan melihat gelabela Tansi dan menemukan bahwa lima bintang merah darah muncul di antara alisnya. Jenderal Jiwa Bintang 5. Tidak buruk, Ye Yuan masih memberikan jawaban yang tidak relevan. Ini memang pertama kalinya Ye Yuan datang ke Slaughter Steps. Tapi dia sebelumnya keberadaan puncak di alam surgawi. Dia sangat jelas tentang aturan di sini. Hanya saja hal-hal ini, Ye Yuan secara alami tidak akan memberi tahu Tansi. Tansi tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya agak bingung apa yang harus dilakukan ketika dia berada di depan Ye Yuan. Tansi selalu menjadi orang yang sangat ganas dan ganas. Dia menghabiskan beberapa tahun ini di tengah-tengah pertempuran hidup dan mati sebelum dia memiliki kekuatan saat ini. Tidak peduli seberapa kuat musuh itu, dia selalu bisa memikirkan cara untuk membunuh lawan. Tapi menghadapi Ye Yuan, dia benar-benar memunculkan rasa ketidakberdayaan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, ekspresi Tansi berubah, tatapannya ketika melihat Ye Yuan seolah-olah dia melihat hantu. Kamu, kamu baru saja memasuki Slaughter Steps, dan kamu sebenarnya sudah menjadi jenderal jiwa bintang 3. Di gelabela Ye Yuan, tiga bintang berangsur-angsur terkurung dalam susunan segitiga sama sisi. Justru ciri khas dari jiwa jenderal bintang 3 yang dibicarakan Tansi. Untuk seniman bela diri yang memasuki Slaughter Steps, Absolute Kill Token akan memadatkan konsep pembantaian dalam tubuh mereka pada gelabela mereka, memanifestasikan konsep tersebut dengan jelas. Menurut tingkat pemahaman konsep, mereka dibagi dari satu bintang menjadi sembilan bintang. Seorang jenderal bintang 3 jiwa sudah tidak jauh dari niat sejati tertinggi. Sebelumnya, Tansi tidak merasakan sedikitpun Slaughter Inten pada tubuh Yeyuan. Tapi setelah memasuki Slaughter Steps, Yeyuan benar-benar mencapai level jenderal bintang 3 sekaligus. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Orang harus tahu bahwa ketika Tansi memasuki Slaughter Steps untuk pertama kalinya, dia sudah membunuh dewa yang tahu berapa banyak orang. Tapi itu hanya tingkat satu bintang saja. Pria muda yang benar-benar tidak berbahaya di depannya ini sebenarnya sudah berjalan sejauh ini di sepanjang jalur pembantaian. Bagaimana ini mungkin? Sedikit yang dia bayangkan, ketika Yeyuan berada di alam bawah, seniman bela diri yang dia bunuh secara pribadi sebelumnya adalah sosok astronomi. Berbicara dalam hal membunuh orang, Tansi bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk Yeyuan. Hanya saja pikiran Yeyuan tegas. Kekerasan Slaughter True Inten benar-benar tidak dapat memiliki pengaruh pada hatinya, itu saja. Di jalur pembantaian, Yeyuan sudah memahami maksud sebenarnya sejak lama tanpa sadar. Hanya saja saat ini, bantuan niat sejati tertentu pada Yeyuan sudah sangat sedikit. Hanya tiga bintang, apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan seperti itu? Steps pembantaian ini, Jenderal Bintang Tiga Jiwa dapat dengan mudah ditemukan, kata Yeyuan dengan tidak peduli. Tansi terdiam dan hanya bertanya setelah beberapa saat, kamu tidak datang ke Slaughter Steps ini demi pergi ke kota Asura, kan? Yeyuan berkata sambil tersenyum, apa yang saya datang ke Slaughter Steps karena jika saya tidak akan pergi ke kota Asura. Anda sama sekali ahli dalam proklamasi pembantaian bumi. Anda sebenarnya takut pergi ke Asura kota. Ekspresi Tansi sedikit turun, dan dia berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengejekku. Aku tidak akan memasuki kota Asura bersamamu. Setelah kamu memasuki kota Asura, kamu harus memulai mode pembantaian. Entah kamu membunuh orang atau dibunuh. Personil berubah di proklamasi Heaven Carnage dan proklamasi Earth Carnage luar biasa karena kota Asura terlalu kejam. Aku bukan orang bodoh yang membuat diri mereka jenius. Aku tidak akan pergi dan mencari kehancuranku. Yeyuan mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu sekarang. Yeyuan mengatakannya dengan mudah yang tak tertandingi seolah-olah dia berbicara tentang masalah yang tidak penting. Tansi berkata dengan wajah muram, aku sudah melakukan kesabaran dengan segala cara ke arahmu. Jangan mendorong orang terlalu jauh. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ledakan. Angin kuat melolong melewati telinga Tansi, menghancurkan kawah besar di belakangnya. Murid Tansi mengerut, seluruh orang membeku di sana. Dia sebenarnya tidak bisa bergerak. Dia sangat ingin membuat dirinya bergerak, tetapi tubuhnya tidak mau mendengarkan. Pukulan itu sebelumnya datang sangat tiba-tiba. Tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia telah membuat persiapan yang cukup, tidak mungkin untuk memblokir pukulan ini juga. Yeyuan perlahan menarik tinjunya sendiri dan berkata sambil mendesah, secara tidak sengaja memukulnya bengkok. Uh, kenapa aku tidak meninju lagi? Celepuk. Tansi tiba-tiba berlutut, keempat anggota tubuhnya menopang tubuhnya di tanah, terengah-engah karena udara. Aku, aku akan pergi, kata Tansi terengah-engah. Oh, kalau begitu, ayo pergi. Yeyuan membuka jejaknya dan berjalan menuju kota besar itu. Hanya ketika dia tiba di depan kota besar ini, Yeyuan merasakan keindahan kota ini. Sekitar 30 ribu tahun yang lalu, kota Asura bangkit dari bawah. Sejak saat itu, Laut Setan Caotik lahir. Dimulai sejak saat itu, siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri jenius runtuh di kota ini, demi mengambil kesempatan untuk itu Jendral Bintang Sembilan Jiwa. Yeyuan menghela nafas secara emosional. Laut Setan Caotik adalah tempat tanpa aturan, terutama kota Asura. Daya pikat Jendral Bintang Sembilan Jiwa untuk seniman bela diri adalah mematikan. Berkultivasi ke tingkat Jendral Bintang Sembilan Jiwa menandakan Slaughter Supreme True Intent dari seniman bela diri juga akan mencapai lingkaran kesempurnaan yang hebat. Dengan lingkaran kesempurnaan yang luar biasa, niat sejati yang tertinggi, berkultivasi ke alam Raja Surgawi dapat dengan mudah dicapai. Selain itu, kekuatan tempur dari konsep pembantaian setara dengan konsep scorching. Selama seseorang bisa berkultivasi menjadi Jendral Bintang Sembilan Jiwa, itu akan berarti bahwa seseorang dapat melangkah ke dalam jajaran Raja-Raja Surgawi kerajaan Surgawi yang tertinggi dengan satu gerakan. Godaan semacam ini terlalu hebat. Oleh karena itu, seniman bela diri yang datang ke kota Asura bukan hanya para seniman bela diri yang diburu oleh berbagai kekuatan besar, bahkan ada lebih banyak lagi yang merupakan seniman bela diri jenius yang datang dari seluruh dunia Surgawi. Karena berkultivasi ke level Jendral Bintang Sembilan Jiwa punya jalan pintas. Itu untuk membunuh lawan di dalam arena Asura kota Asura. Seseorang dapat menyerap bagian dari konsep pembantaian pihak lain dan mengubahnya menjadi konsep mereka sendiri. Konversi semacam ini akan menjadi semakin seiring dengan peningkatan jumlah dan kualitas lawan yang dibunuh oleh seniman bela diri. Selama seseorang terakumulasi ke tingkat Jendral Bintang Sembilan Jiwa, seniman bela diri akan memahami niat sejati tertinggi untuk lingkaran kesempurnaan yang besar secara alami. Ini adalah aspek ajaib dari token pembunuh absolut. Tentu saja, itu terlalu sulit untuk membunuh lawan pada level yang sesuai. Sebagian besar seniman bela diri semua akan dimakamkan di pasir dengan tombak rusak pada akhirnya, sekarat di arena Asura. Tan Si tahu bahwa Ye Yuan ingin memasuki Asura Arena. Jadi dia menolak untuk datang ke kota Asura tidak peduli apa. Hanya saja sekarang, dia tidak punya pilihan sama sekali. Tidak datang ke kota Asura, dia akan dibunuh oleh Ye Yuan pada saat itu. Mengikuti Ye Yuan ke kota, wajah Tan Si suram sekali. Ye Yuan menepuk pundaknya dengan senyum dan berkata, santai sedikit. Mungkin, ketika Anda mencapai Jenderal Bintang Sembilan Jiwa di masa depan, Anda bahkan harus berterima kasih kepada saya. Huh, selama 30 ribu tahun, ada jenius yang tak terhitung jumlahnya yang datang ke Asura Arena. Tapi berapa banyak orang yang bisa berkultivasi menjadi Jenderal Jiwa Bintang Sembilan. Ye Yuan, jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika saya menjadi hantu. Kata Tan Si dengan suara sengit. Ye Yuan berkata tanpa hati-hati di dunia, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku sebagai manusia. Mungkinkah kamu masih bisa menjungkir balikan langit sebagai hantu? Tenanglah. Dengan mentalitas seperti itu, kamu mungkin mati di babak pertama. Anda membunuh begitu banyak orang, mungkinkah Anda masih belum memiliki kesadaran untuk terbunuh. Tanpa kesadaran semacam ini, pencapaian Anda dalam kehidupan ini akan seperti ini juga. Tan Si khawatir dalam hati. Kata-kata Ye Yuan tampaknya memiliki niat untuk memberikan petunjuk di dalam. Jujur saja, semakin banyak orang yang terbunuh, semakin takut akan kematian. Tan Si juga bakat langka dalam berlatih seni bela diri. Dia belum memasuki kota Asura sebelumnya, tetapi dia dengan kuat membudidayakan ke tingkat Jenderal Jiwa Bintang V di Slaughter Stepes. Tetapi kekuatan seniman bela diri Slaughter Stepes terbatas. Prestasinya hanya bisa maju ke tingkat semacam ini juga. Karena dia tidak berani memasuki Asura Arena, maka dia kembali ke Chaotic Devil Sea. Meluruskannya, jika kamu memikirkannya, lalu memasuki kota. Bab 873. Setelah 30 ribu tahun pembangunan, kota Asura sangat makmur. Aliran orang ramai di jalanan, penuh dengan kuda dan kereta, tampaknya tidak jauh berbeda dengan kota-kota di luar. Tapi di kejauhan, saat ini ada beberapa orang yang saling mengejar dan menebas. Itu jelas bukan permainan. Tempat ini adalah Laut Setan Chaotic. Pembunuhan bisa dilihat di mana-mana. Tetapi membunuh di jalanan tidak banyak membantu konsep penyembelihan seseorang. Ingin mendapatkan konsep pembantaian pihak lain, seseorang harus memasuki Asura Arena. Ye Yuan tidak ingin menyebabkan masalah dan langsung menuju ke pusat kota. Disitulah Arena Asura berada. Berjalan ke daerah pusat, hanya ada struktur di sana. Itu adalah Asura Arena dengan cara yang megah dan mengagumkan. Memasuki wilayah ini, Ye Yuan merasakan gelabelannya sendiri memanas dan tiba-tiba dibanjiri keinginan untuk membunuh orang. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Memang, layak menjadi tanah pembunuhan. Udara dipenuhi aroma pembantaian, Ye Yuan memuji. Membayar biaya masuk, Ye Yuan membawa Tansi ke Arena Asura. Saat dia memasuki Asura Arena, Ye Yuan merasa seperti jiwa surgawinya sedang disurvei oleh semacam keberadaan. Dia tahu bahwa ini adalah token pembunuh Absolut yang dia sempurnakan dengan trik bermain. Memasuki Arena Asura, Absolutekill token akan secara otomatis mengaktifkan mode pemotongan. Arena pertempuran akan mengatur pertarungan untukmu setiap hari. Arena pertarungan tingkat pertama, kamu hanya dapat menghindari paling banyak tiga kali. Jika kamu masih tidak menerima tantang keempat kalinya, Anda akan langsung terhapus. Tansi memperingatkannya. Di bawah aturan seperti itu, tidak ada yang berani sedikit pun mengendur. Setiap orang mati-matian memperbaiki diri, lalu mengerahkan upaya maksimal untuk membunuh lawan. Ye Yuan meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, dengan kekuatanmu, kamu akan bisa melewati level pertama, kan? Tansi mendengus dingin tetapi tidak banyak bicara. Pergi ke Arena Pertempuran terlebih dahulu untuk melihatnya. Ye Yuan berjalan menuju Arena Pertempuran dengan cara yang mencolok. Tansi mengikuti di belakang seperti istri kecil yang digertak. Bunuh, bunuh-bunuh. Wang Dong, bunuh pemula itu. Saat mereka memasuki Arena Pertempuran, para seniman bela diri di dalam semua meraung seperti mereka disuntik dengan stimulan, berteriak pada seorang seniman bela diri di atas panggung untuk membunuh lawannya. Kekuatan seniman bela diri bernama Wang Dong itu sangat hebat. Lawannya sama sekali tidak setingkat dengannya. Dia hanya bermain-main dengan lawan. Bang, Wang Dong mengangkat tangannya dan meninju, langsung meledakan lawannya menjadi ampas. Melihat adegan berdarah ini, penonton di bawah panggung sangat gembira, meneriakan nama Wang Dong dengan keras. Wang Dong, Wang Dong, Wang Dong, aku mencintaimu sampai mati. Datanglah ke kamarku malam ini. Wang Dong sendiri juga sangat senang dengan dirinya sendiri, melambaikan tangannya ke arah bawah panggung tanpa henti untuk mengirim salam. Tempat ini adalah surga bagi yang kuat. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan. Kristal esensi, wanita, semua yang Anda inginkan. Yo, pemula baru, hanya kekuatan pencerahan surga tingkat kedua. Tes-tes, bertanya-tanya berapa hari dia bisa bertahan. Haha, aku bertaruh dia akan dihabisi dalam pertarungan pertama empat hari kemudian. Bagaimana menurutmu? Itu harus bergantung pada keberuntungan. Jika dia juga bertemu pemula, dia mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Ye Yuan wajah baru ini menarik perhatian orang lain dengan sangat cepat. Tapi yang jelas, tidak ada yang optimis tentang dia. Ada pendatang baru di sini setiap hari. Tetapi mereka yang benar-benar dapat mempertahankan pijakan adalah kurang dari 10%. Sebagian besar orang tidak dapat bertahan melewati tiga pertikaian pertama, yang juga sekitar satu bulan. Pencerahan surga tingkat kedua seperti Ye Yuan hampir tidak memiliki kemungkinan bertahan melewati pertandingan pertama. Terlalu lemah, apakah masih ada orang yang lebih kuat datang untuk membiarkan aku yang ditinggikan menikmati diriku sepuasnya? Wang Dong tidak segera meninggalkan arena pertempuran tetapi mulai mengejek orang lain untuk naik ke atas panggung. Tetapi mengenai dia yang memprovokasi dengan angku, sebenarnya tidak ada yang berani menjawab. Jelas, kekuatannya adalah bagian dari keberadaan yang sangat tangguh di tingkat pertama. Ye Yuan melihat ke atas dan menemukan bahwa Wang Dong juga seorang jenderal jiwa bintang tiga. Dan di dahinya, bintang keempat itu samar-samar terlihat. Jelas, dia sudah tidak jauh dari kondensasi bintang empat. Tiga bintang keempat bintang adalah ambang batas. Ketika bintang keempat muncul di dahi, seniman bela diri akan dapat memahami tahap pertama Slaughter Supreme True Intent. Yang juga mengatakan bahwa pemahaman konsep Wang Dong akan terobosan ke tingkat niat benar tertinggi segera. Tiba-tiba, Ye Yuan melayang dan mendarat di arena pertempuran. Ketika Wang Dong melihat seorang pria muda terbang, dia tidak bisa menahan pandangan heran. Dia tertawa terbahak-bahak segera dan berkata, Nak, ini hari pertamamu di sini, kan? Orang bodoh yang terlalu percaya diri. Dengan sedikit kekuatan ini, kamu benar-benar berani memprovokasi diri yang terhormat ini. Penonton di bawah panggung juga tertawa terbahak-bahak. Berat, cepatlah dan akui. Wang Dong sedang dalam mood yang baik. Mungkin dia akan menghindarkanmu dari kematian. Bocah itu, Wang Dong adalah pesaing kuat peringkat ke-10 di tingkat pertama. Jika kamu naik seperti ini, kamu akan mati sangat mengerikan. Huh, ada banyak idiot saat ini. Datang ke arena Asura, mereka juga tidak mencari tahu tentang situasinya, sebelum naik untuk mencari kematian dengan terburu-buru. Sungguh, cukup sudah cukup. Tidak ada masalah besar dalam mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan di arena pertempuran. Hanya saja, konsep pembantaian yang kalah akan mendapatkan bagiannya dan masuk ke dalam absolute kill token milik pihak lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Beberapa orang bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan mengakui kekalahan, dua kata ini, di arena pertempuran sebelum mereka satu sotet. Wang Dong sudah tahap akhir surga pencerahan alam, keranahnya mirip dengan Tan Si. Dalam pandangan orang lain, membunuh alam pencerahan surga tingkat kedua terlalu mudah. Ye Yuan mengulurkan satu jari dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan satu gerakan, aku akan mengirimmu ke surga barat. Ekspresi Wang Dong berubah, dan dia berkata dengan senyum dingin, Pang sombong. Kamu akan sama dengan orang itu sekarang, dihancurkan oleh Ku. Ark. Wang Dong melolong, kedua tangannya mirip dengan membanjiri naga yang menuju ke laut, langsung menyerang Ye Yuan. Ye Yuan hanya berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sedikit pun, diam-diam menunggu kedatangan Wang Dong. Tepat ketika Tinju Wang Dong tiba di depan Ye Yuan, Ye Yuan tiba-tiba melemparkan pukulan. Dua Tinju bertabrakan, sebuah kekuatan tumbukan yang luar biasa membombardir Wang Dong seperti gunung-gunung yang runtuh dan bumi membelah. Bang. Tubuh Wang Dong meledak seperti semangka, keadaan kematiannya hampir identik dengan seniman bela diri yang dia bunuh sebelumnya. T. Tidak mungkin, kan, menghancurkan Wang Dong dengan satu pukulan. Bagaimana bocah ini bisa sekuat itu? Para penonton yang semula bersemangat saat ini semuanya ditempatkan seperti ayam kayu. Kontras antara kenyataan dan imajinasi mereka terlalu besar, sehingga mereka tidak bereaksi sejenak. Seorang ahli peringkat ke-10 di tingkat pertama sebenarnya dihabisi oleh seseorang dengan satu pukulan. Ye Yuan mengulurkan tangan untuk meraih, dan cincin penyimpanan Wang Dong mendarat di tangannya. Sementara Wang Dong absolute kill token melayang di udara diam-diam. Gumpalan asap merah perlahan keluar dari sana dan mengalir ke tubuh Ye Yuan. Ini adalah konsep pembantaian. Mem. Untuk benar-benar dapat mewujudkan konsep, laut setan caotik ini benar-benar tempat yang ajaib, kata Ye Yuan dengan perubahan emosi. Memiliki token pembunuh mutlak, Ye Yuan dengan jelas bisa merasakan bahwa pemahamannya tentang konsep pembantaian sedang meningkat. Dengan deru, absolute kill token Wang Dong terbang ke udara dan akhirnya menghilang dari pandangan. Ada orang lain yang masih datang. Jika tidak ada orang, aku akan datang lagi besok, kata Ye Yuan dengan dingin. Itu diam di bawah panggung. Pukulan itu sebelumnya terlalu mengejutkan, sehingga tidak ada yang berani naik panggung untuk menantang Ye Yuan. Tiba-tiba, seorang pria besar dan tinggi melompat cincin itu dan berkata dengan dingin, bocah yang masih basah di belakang telinga. Apa yang sedang Anda sombongkan? Awasi Tuan Hu merawatmu. Bab 874. Lord Gu benar-benar bergerak. Lord Gu adalah jenderal jiwa bintang 4 yang sejati. Dia pesaing kuat yang berada di peringkat ketiga di tingkat pertama. Lord Gu telah memenangkan lebih dari 100 pertandingan berturut-turut. Tidak pernah ada yang selamat di bawah tangannya. Memenangkan 20 pertandingan berturut-turut sudah bisa naik ke level kedua. Tapi dia bersikeras tetap di level pertama. Jelas, dia ingin mengkonsolidasikan kekuatannya lagi. Bocah ini sudah pasti mati, untuk benar-benar memprovokasi Lord Gu. Para pendatang baru harus sedikit lebih rendah hati. Bukankah begitu liar mencari kematian? Pria yang kuat yang muncul di panggung membangkitkan semangat semua orang. Pukulan Ye Yuan sebelumnya membuat semua orang ketakutan. Tapi mengenai Ye Yuan wajah baru ini, semua orang secara naluriah tidak mengakui. Pada tingkat pertama, kekuatan Wang Dong sangat mengakar di hati orang-orang. Dihabisi oleh Ye Yuan dengan satu pukulan, semua orang masih merasa bahwa Wang Dong meremehkan musuh di hati mereka. Kali ini datang seorang Dewahu yang kekuatannya lebih dari level yang lebih kuat. Mereka secara alami tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan menang. Lord Gu memegang sepasang kapak perang, tampak sangat menakutkan. Sebenarnya, mereka yang bisa memaksanya menggunakan senjata tidak banyak. Jika bukan karena pukulan Ye Yuan sebelumnya terlalu mengejutkan, dia tidak akan mungkin menggunakan senjatanya saat dia naik. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, Ayo! Wajah Lord Gu jatuh. Tidak senang, dia berkata, Berat, memandang rendah Tuan Muhu, kan? Hari ini, Tuan Muhu akan memberitahumu, di asura arena ini, jadilah sedikit lebih rendah hati. Selesai berbicara, dua kaki Lord Hu mengerahkan kekuatan. Tubuh tinggi dan kuat itu melayang ke udara. Kecepatannya sebenarnya sangat cepat. Kapaknya menyapu angin kencang dan membelah menuju tempat Ye Yuan berdiri. Kapak yang menghancurkan bumi. Kapak ini, dia tidak menahan sedikitpun, mendesak energi esensi kebatas. Dia menduga bahwa bahkan jika kecepatan Ye Yuan lebih cepat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari kapak ini. Satu-satunya cara adalah bertarung langsung dengannya. Ledakan. Angin besar bertiup, bertiup sampai semua orang tidak bisa membuka mata. Kakamu pasti bercanda, kan? Dia menggunakan tangannya untuk menerima potongan ini langsung. Satu orang menggosok matanya, jelas tidak percaya pemandangan yang dia lihat di depannya. Mata Lord Hu menatap seperti lingkaran lebar, merasa bahwa pemandangan di depan matanya ini terlalu tidak nyata. Dia tidak meremehkan Ye Yuan. Potongan ini hampir dibanjiri dengan semua energi esensinya, ditambah augmentasi dari konsep pembantaian bintang 4. Bisa dikatakan kekuatan yang luar biasa. Kapak seperti ini, bagaimana mungkin seseorang menggunakan satu tangan untuk menerimanya dengan paksa? Itu benar, Ye Yuan hanya menggunakan satu tangan dan menangkap kapaknya. Ye Yuan berdiri di tempatnya dan bahkan tidak bergerak sedikitpun. Pertikaian semacam ini hanya membuat orang merasa terlalu sulit untuk percaya. Orang harus tahu bahwa Lord Hu adalah eksistensi di puncak level pertama. Tapi dia bahkan tidak bisa menembus salah satu tangan Ye Yuan. Kesenjangan ini, terlalu besar. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Ye Yuan yang telah menyatu dengan tulang naga purba, kekuatan lengannya sudah tak terbatas mendekati tingkat artefak suci. Beberapa hari ini, Ye Yuan masih memperbaiki tulang naga purba sedikit demi sedikit. Tingkat ketangguhan lengannya meningkat tanpa henti. Menambahkan augmentasi dari Supreme True Intent yang menghanguskan, tidak sulit baginya untuk menerima pukulan kapak ini sendirian. Melihat adegan ini, ekspresi Tansi yang diam di bawah panggung selama ini juga sedikit berubah. Kekuatan Ye Yuan, dia benar-benar tidak bisa memperkirakannya. Tapi kekuatan tubuh berdaging Ye Yuan terlalu keterlaluan. Dengan tangan kosong menangkap potongan kasar ini dan tidak bergerak sedikitpun, Ye Yuan ini hanyalah senjata mematikan berbentuk manusia. Dengan teriakan, sosok Lord Hu mundur eksplosif, langsung mundur ke pinggiran arena pertempuran. Dia menatap Ye Yuan dengan waspada, khawatir tentang dia sampai ekstrim. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, apa? Masih ingin pergi? Melihat Ye Yuan tidak memiliki niat mengejar dengan giat dan memukul dengan keras, tidak tahu mengapa, Lord Hu sebenarnya diam-diam menghela nafas lega. Dia sudah tinggal di level pertama ini sejak lama. Ini masih pertama kalinya dia bertemu lawan yang begitu menakutkan. Aku, aku mengakui kekalahan. Lord Hu tidak memiliki keengganan untuk mengundurkan diri darinya, emosi semacam ini. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah dia dibebaskan dari beban yang berbeda. Berat. Pendatang baru ini terlalu menakutkan. Mengikuti pemberian Lord Hu, konsep pembantaiannya juga perlahan mengalir menuju Ye Yuan. Dengan ini, bintang keempat di gelabelanya benar-benar menjadi agak redup. Sementara area gelabela milik Ye Yuan, bintang keempat sebagian terlihat. Itu sebenarnya sudah diambang kondensasi menjadi niat sejati tertinggi. Dari mana pendatang baru ini keluar? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Aku melihat sebelumnya, dia sepertinya baru saja memasuki Asura Arena. Kekuatannya benar-benar tidak cocok untuk bertahan di level pertama. Kekuatan semacam ini hanya membuat sapuan bersih di level pertama. Penonton berbisik dengan suara rendah, semua memiliki pemahaman yang jelas tentang teror Ye Yuan. Usia pendatang baru ini tidak jelas, ranah kultifasinya tidak jelas. Tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Mereka merasa sangat sulit untuk membayangkan mengapa tubuh sekecil itu mengandung energi yang luar biasa. Uh, apakah masih ada yang datang? Ye Yuan bertanya dengan wajah polos. Saat itu, seorang pria parubaya berjubah abu-abu datang ke arena pertempuran dan berkata dengan suara yang jelas, dalam satu jam, jika tidak ada yang menantang Ye Yuan, dia akan langsung mendapatkan kualifikasi untuk naik ke tingkat kedua. Waktu perlahan-lahan dia kali, waktu satu jam berlalu dengan sangat cepat, tapi tidak ada yang berani datang untuk menantang Ye Yuan. Pria parubaya berjubah abu-abu itu berkata, Selamat, Broter Ye. Penghapusan, Anda akan langsung mendapatkan kesempatan untuk naik ke tingkat kedua serta 20 poin pembantaian. Ye Yuan berkata, Hanya 20 poin pembantaian. Bukankah itu terlalu sedikit? Ye Yuan tahu bahwa arena asura ini memiliki beberapa aturan utama. Tetapi masalah yang sangat spesifik, ia tidak jelas. Titik pembantaian adalah salah satunya. Dalam pandangan Ye Yuan, apa 20 poin pembantaian yang cukup untuk dilakukan? Pria parubaya berjubah abu-abu itu menjelaskan sambil tersenyum, Broter Ye tidak boleh meremehkan 20 poin pembantaian ini. Ia bisa membeli banyak hal. Mereka yang bisa mendapatkan poin pembantaian di tingkat pertama dapat dihitung dengan jari seseorang. Anda akan tahu kapan Anda pergi ke asura shop untuk melihatnya. Selain itu, titik pemotongan ini bahkan dapat ditukar dengan lokasi budidaya serta membeli beberapa hal yang tidak bisa dibeli kristal esensi. Ye Yuan menganggup dan berkata, Seperti ini, Ya, aku mengerti. Aku ingin tahu apakah aku bisa menunda beberapa hari untuk memasuki level kedua. Pria parubaya berjubah abu-abu itu menganggup dan berkata, Itu tentu saja. Anda bahkan dapat memilih untuk tidak memasuki tingkat kedua. Selain itu, kecuali seseorang menantang Anda, jika tidak, Anda tidak dapat mengatur pertandingan. Ini semua kebebasan Anda. Ye Yuan tidak berpikir bahwa sebenarnya masih ada perlakuan yang begitu baik. Dia menganggupkan kepalanya segera dan berkata, Aku secara alami harus memasuki tingkat kedua. Tingkat pertama ini terlalu membosankan. Mungkin, tingkat kedua memiliki banyak pakar seperti awan. Lebih baik aku meningkatkan kekuatanku sedikit lebih dulu. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, Silakan klik www.com untuk berkunjung. Pria parubaya berjubah abu-abu tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata ketika mendengar itu. Tuan Hu itu benar-benar tidak dapat menguji kekuatan Ye Yuan. Agaknya, ketika dia mencapai level kedua, dia kemungkinan bisa peringkat di depan juga. Orang ini sebenarnya masih mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan kekuatannya. Tapi berbicara tentang itu, ranah kultivasi Ye Yuan memang sedikit rendah. Keluar dari area pertempuran, Ye Yuan datang ke sisi Tansi dan berkata kepadanya, Giliranmu. Dengan kekuatanmu, mendapatkan whip out seharusnya ada masalah, kan? Tansi melirik Ye Yuan dan memasuki arena pertempuran dengan lompatan. Bab 875. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana Tansi dipukuli oleh Ye Yuan sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kekuatannya masih berdiri kepala dan bahu di atas yang lain di tingkat pertama. Dia menghadapi delapan lawan secara beruntun di atas panggung. Akhirnya, tidak ada yang berani pergi dan menantangnya lagi. Serangan Tansi masih sangat ganas. Terhadap lawan yang sedikit lebih lemah, dia akan selalu langsung dihancurkan. Kecuali, hanya berbicara dalam hal tontonan, Tansi jauh dari mengejutkan seperti Ye Yuan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tetapi dua ahli yang muncul secara berurutan dalam satu hari masih menyebabkan kegemparan. Hanya saja ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Meninggalkan arena pertempuran, Ye Yuan mulai berjalan santai di arena Asura ini. Arena Asura sangat besar, arena pertempuran hanya sebagian kecil saja. Mengenai Asura Shop yang dibicarakan pria parubaya berjubah abu-abu, Ye Yuan agak tertarik. Bertanya tentang hal itu, Ye Yuan dan Tansi sebenarnya langsung memasuki Asura Shop melalui araai transmisi. Selamat datang, para tamu. Bolehkah saya bertanya apakah Anda membutuhkan sesuatu? Seorang wanita cantik datang untuk menyambut dan bertanya dengan sopan. Em, kita hanya melihat-lihat dengan santai. Sikap wanita ini tidak ada hubungannya dengan tapi pandangan jijik tersembunyi di matanya. Di tempat seperti Asura Arena, keangkuhan tidak bisa dihindari. Ye Yuan dan Tansi jelas merupakan pendatang baru dalam satu pandangan, dan kemungkinan pendatang baru mendapatkan poin pemotongan sangat rendah. Pendatang baru seperti Ye Yuan, mereka semua biasanya akan datang dan melihat-lihat setelah mendengar tentang reputasi toko Asura. Setelah orang-orang ini datang ke sini dan berjalan satu putaran, mereka akan menjadi iri tanpa henti terhadap hal-hal di toko. Tetapi tanpa poin pembantaian, mereka hanya bisa menatap dengan rakus. Lupakan tentang pendatang baru tingkat pertama, bahkan ke tingkat kedua, pembangkit tenaga listrik tingkat tiga, poin pembantaian juga merupakan sumber daya yang sangat langka. Di mata wanita ini, Ye Yuan dan Tansi jelas milik tipe pendatang baru ini. Silakan, lewat sini. Toko Asura kami dibagi menjadi area kristal esensi dan area poin. Benda-benda area kristal esensi hanya perlu kristal esensi untuk dibeli. Tentu saja, poin juga bisa. Tapi barang-barang di area poin hanya dapat dibeli dengan poin pembantaian, wanita cantik itu memperkenalkan kepada mereka. Oh, kalau begitu, benda-benda di area poin seharusnya menjadi barang bagus. Ye Yuan memang menjadi tertarik setelah mendengar. Perempuan itu tersenyum sedikit dan berkata, itu sulit untuk dikatakan orang rendahan ini. Dewa ini akan tahu begitu Anda melihatnya. Benar-benar seorang bocah nakal yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Poin pembantaian sangat sulit didapat karena berbagai hal, apalagi bahwa Anda adalah pendatang baru. Banyak seniman bela diri yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun di arena Asura bahkan mungkin tidak memilikinya. Meskipun wanita itu tersenyum, caranya tersenyum, itu sangat palsu. Ye Yuan secara alami menyadari apa yang dipikirkan wanita ini, tapi dia tidak peduli. Tidak perlu membungkuk tingkat karakter minor seperti ini. Di bawah pimpinan wanita itu, Ye Yuan dan Tan si datang ke area poin. Dengan santai menyapu sekilas, Ye Yuan tidak bisa menahan rasa kaget juga. Area poin benar-benar memiliki sejumlah barang bagus. Elemen esensi jaring bumi, bunga langit besar, kata roh malam hari. Obat-obatan roh ini sebenarnya sangat sulit didapat di dunia luar. Tetapi area poin menunjukkan semuanya. Tapi begitu Ye Yuan melihat harga obat-obatan roh, dia tidak bisa menahan linglung juga. Obat-obatan roh yang sangat langka ini, harganya pada dasarnya hanya bervariasi dari 3 hingga 10 titik pemotongan. Mengenai nilai poin pembantaian, Ye Yuan juga memiliki pemahaman yang jelas. 20 titik pemotongan memang tidak dianggap sedikit. Obat-obatan roh ini, ketika ditempatkan di dunia luar, semuanya akan dimulai dari 500 juta kristal esensi bumi. Dan ini masih dengan permintaan, tetapi tidak ada pasokan. Menghitung seperti ini, 20 titik pemotongan bernilai setidaknya beberapa miliar kristal esensi bumi. Selain itu, obat-obatan roh ini sama sekali bukan apa yang bisa dibeli oleh kristal esensi bumi. Hanya poin pemotongan yang bisa membelinya. Area poin masih memiliki beberapa produk jadi, harganya bahkan lebih mahal. Melihat penampilan Ye Yuan untuk menilai masing-masing dan setiap dari mereka, wanita itu bahkan lebih menghina hatinya. Hanya melihat dan tidak membeli, beraktim untuk apa. Ye Yuan melihat-lihat masing-masing. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti, dan dia mengambil sepotong biji berwarna emas gelap. Aku benar-benar tidak berharap bahwa sebenarnya ada Grey Flame Earth Sun Gold di dalam Asura Shop ini. Ye Yuan berkata dengan agak senang. Grey Flame Earth Sun Gold ini adalah biji yang sangat langka. Itu adalah bahan yang bisa digunakan untuk menempa artefak suci. Tetapi bagi Ye Yuan, Grey Flame Earth Sun Gold memiliki satu fungsi signifikan, yaitu dapat membiarkan kayu magnet asal magnet berevolusi. Beberapa tahun ini, Ye Yuan terus-menerus memelihara kayu roh asal magnetisme dengan rajin. Namun laju kemajuannya masih agak terlalu lambat. Saat ini, itu baru saja menembus ke tingkat 6. Kecepatan evolusi semacam ini benar-benar agak terlalu lambat untuk Ye Yuan. Potongan Grey Flame Earth Sun Gold ini tidak kecil, cukup untuk kayu semangat magnet asal untuk berevolusi ke tingkat 7. Membuat kayu roh magnetisme asal berevolusi menjadi tingkat 7, itu bisa menjadi bantuan besar bagi Ye Yuan lagi. Huuh! Embusan angin melolong melewati. Sebuah tangan terulur dari belakang Ye Yuan dan meraih Grey Flame Earth Sun Gold di tangan Ye Yuan. Wajah Ye Yuan sedikit jatuh, kakinya bergerak, langsung menghilang dari tempatnya. Orang itu jelas tidak berharap bahwa teknik gerakan Ye Yuan sebenarnya akan sangat cepat. Dia benar-benar tidak meraih apa-apa tiba-tiba, tubuhnya tanpa sadar tersandung. Orang ini mengenakan pakaian ketat hitam, ekspresinya dingin dan keras. Sekali pandang dan jelas bahwa dia bukan orang yang baik. Ketika wanita itu melihat pria ini, dia buru-buru membungkuk dan berkata, saya telah melihat Tuan Tugang. Wah, kamu benar-benar berani mengelak. Tugang menunjuk Ye Yuan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya ketika dia mendengar itu dan berkata, lelucon. Kamu bahkan tidak menyapa sebelum ingin merebut barang-barangku. Aku bahkan tidak diizinkan untuk menghindar. Huh, kau pendatang baru, kan? Bahkan tidak punya poin pembantaian, untuk apa kau datang ke sini berpura-pura jadi orang penting. Berikan Grey Flame Earthsun Gold kepadaku, lalu berikan dua kautau keras untuk Tuan Tuh. Dan masalah itu barusan akan dianggap diselesaikan. Kalau tidak, Tugang menatap Ye Yuan dengan niat jahat dan berkata. Ye Yuan memandang Tugang dengan geli dan berkata dengan senyum tipis, kalau tidak apa. Meskipun menurut aturan Arena Asura, seniman bela diri tingkat kedua tidak diperbolehkan membunuh seniman bela diri tingkat pertama, tidak ada masalah sama sekali dalam membuatmu, pang ini, berbaring untuk jangka waktu tertentu. Kata Tugang. Mendengar artinya dalam kata-kata Tugang, dia adalah seorang seniman bela diri tingkat kedua. Seniman bela diri tingkat pertama dan kedua milik dua tingkat yang berbeda. Pertempuran dan hidup semuanya tidak bersama. Berbicara secara logis, mereka tidak akan berinteraksi secara normal, tetapi toko asura ini merupakan pengecualian. Seniman bela diri tiga tingkat pertama pada dasarnya semua alam pencerahan surga. Barang yang mereka butuhkan secara alami kurang lebih sama juga. Oleh karena itu, seniman bela diri tiga tingkat pertama berbagi toko asura. Ini juga mengapa Ye Yuan hanya bisa mencapai tempat ini melalui araai transmisi. Wanita itu tidak bisa menahan diri ketika melihat Tugang dan Ye Yuan terlibat konflik. Dia memperingatkan Ye Yuan, adik laki-laki, Tuan Tugang adalah sasaran besar yang terkenal di tingkat kedua. Dia adalah ahli peringkat 405 di proklamasi pembantaian bumi. Mengapa Anda tidak bergegas dan meminta maaf kepadanya? Cara wanita itu melihatnya, dia sudah memperingatkan niat baik di sini. Seorang pendatang baru yang menyinggung kekuatan besar dari tingkat kedua bukanlah hal yang bijaksana. Tapi Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu dan bertanya, ternyata asura arena masih memiliki aturan seperti itu. Aku ingin tahu apakah seniman bela diri tingkat pertama dapat membunuh seniman bela diri tingkat kedua atau tidak. Saat kata-kata ini diucapkan, wanita dan Tugang keduanya membeku. Tapi Tansi yang tidak berbicara sepanjang waktu membuka mulutnya, arena asura tidak memiliki aturan ini. Ini seharusnya menjadi celah. Ye Yuan tersenyum, tersenyum sangat bahagia, dan tiba-tiba melemparkan tinju dengan eksplosif. Bab 876. Melihat Ye Yuan bergerak, Tugang tidak marah. Dia justru senang dan berkata sambil tertawa besar, datang tepat waktu. Ukulan Ye Yuan ini tidak cepat, terlihat tidak jauh berbeda dari alam pencerahan surga tingkat kedua biasa. Oleh karena itu, cara Tugang melihatnya, Ye Yuan murni meminta pemukulan di sini. Tansi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, orang bodoh lain mencari kematian. Ketika gadis pelayan itu mendengar desahan Tansi, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia pikir Tansi akan bergerak dan membantu. Bagaimanapun, kekuatan Tansi tampak jauh lebih kuat. Tapi Tansi tidak punya niat untuk mengambil tindakan sama sekali, dan sebagai gantinya, dia mengejek Tugang. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kedua orang ini tidak akan bodoh, kan? Pikir gadis pelayan di hatinya. Tugang juga tiba-tiba mengacungkan tinjunya, kecepatannya sangat tidak normal. Ini benar-benar tercapai pertama meskipun diluncurkan setelah Ye Yuan. Senyum mengejek yang samar-samar menggantung di sudut mulutnya, seolah-olah sudah melihat penampilan Ye Yuan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Tapi tepat pada saat kedua tinju berpotongan, tinju Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Bang! Tugang awalnya berdiri, pukulan-pukulan Ye Yuan tepat di pelipisnya, langsung membalikkan tubuhnya, menghancurkan lubang ke lantai. Asura Shop memiliki beberapa pelanggan. Melihat konflik yang terjadi di sini, mereka senang menontonnya untuk bersenang-senang. Tentu saja, mereka menertawakan Ye Yuan. Seorang pendatang baru berani memprovokasi ahli proklamasi bumi karnit tingkat kedua, ini benar-benar bodoh. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini di depan mata mereka, masing-masing dari mereka bingung. Pendatang baru ini, terlalu kejam. Peringkat 405 kan? Memang memiliki beberapa keterampilan, untuk benar-benar masih dapat mempertahankan mayat utuh, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Mendengar kata-kata Ye Yuan, semua orang tidak bisa tidak berkata-kata. Tugang ternyata sudah benar-benar mati. Mengalahkan lawan yang kuat di sekitar proklamasi bumi karnit peringkat 400 sampai mati dalam satu pukulan dan dia sebenarnya masih tidak puas dengan hasil pertempuran ini. Mereka yang tinggal di Asura Arena sudah lama terbiasa melihat hidup dan mati. Membunuh orang hal semacam ini, mereka sudah lama mati rasa karenanya. Tapi seorang ahli proklamasi bumi karnit dipukuli sampai mati oleh seseorang dalam satu pukulan, tontonan semacam ini masih terlalu mengejutkan. Sekarang, bisakah aku membeli sepotong Grey Flame Earth Sun Gold ini? Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk melihat tugang dan segera meminta petugas wanita itu. Kamu, kamu benar-benar punya poin pembantaian. Petugas wanita itu akhirnya tahu bahwa pemuda di depannya ini tidak sesederhana seperti dia memandang ke permukaan. Sebenarnya, Asura Arena ini adalah sarang naga tersembunyi dan hari mau berjongkok. Siapa yang benar-benar sederhana? Kelompok-kelompok kekuatan yang berada di bagian depan proklamasi pembantaian bumi semuanya sangat low profile. Tetapi kekuatan mereka tidak terduga. Orang-orang ini sepenuhnya tidak dapat diukur menggunakan standar seniman bela diri biasa. Petugas wanita pada awalnya tidak akan membuat kesalahan dalam hal semacam ini. Hanya saja Ye Yuan masih terlalu muda. Selain itu, dia adalah pendatang baru, sehingga dia menghadap banyak hal. Ye Yuan menganggup dan mengeluarkan token bunuh absolut. 20 poin pembantaian itu telah tiba di dalam absolute kill token setelah dia maju. Ketika petugas wanita memeriksa Ye Yuan absolute kill token, dia tidak bisa menahan diri untuk memiliki ekspresi keheranan, 2 sampai 20 poin pembantaian. Milord mendapat penghancuran di tingkat pertama. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, mengapa? Apakah sangat sulit untuk percaya? Tidak, aku akan menukar grey flame earth soon gold untuk yang mulia segera. Pelayan wanita itu buru-buru berkata, kamu pasti bercanda. Bahkan tugang tingkat kedua terpecah. Apa yang aneh tentang mendapatkan we payout di tingkat pertama? Hanya saja 3 level pertama Asura Arena ini semua seniman bela diri surga pencerahan. Mereka yang mampu bertahan di level pertama sama sekali tidak biasa-biasa saja. Ingin membunuh sampai orang lain tidak berani mengambil ladang, ini adalah hal yang sangat sulit. Apalagi Ye Yuan hanya alam pencerahan surga tingkat kedua. Segera, petugas wanita mengurangi 15 poin dari Ye Yuan dan mengembalikan absolute kill token ke Ye Yuan. Menjadi berpengalaman, pelayan wanita telah melihat banyak kacamata besar sebelumnya. Pada saat ini, dia sudah pulih kembali normal dan memerintahkan orang untuk menyingkirkan mayat Tugang. Datang di depan Ye Yuan, dia berkata dengan senyum lebar, tuanku adalah pahlawan muda, untuk benar-benar dapat membunuh Tugang dengan satu pukulan. Namun, Tugang tidak sendirian di tingkat kedua. Dia dan yang kedua peringkat tujuh, Luli Cheng, memiliki hubungan yang sangat baik. Tuan masih perlu sedikit lebih berhati-hati setelah Anda memasuki tingkat kedua. Ye Yuan menerima token bunuh mutlak dan Grave Flame Earthsun Gold dan berkata sambil tersenyum, hanya beberapa badut menari. Tidak perlu memperhatikan. Petugas wanita itu hanya tersenyum ketika dia mendengar itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di atas menara sudut Asura Shop, seorang pria parubaya dalam brokat memperhatikan Ye Yuan yang meninggalkan pandangan dan berkata kepada wanita di sampingnya, hormatilah, kekuatan bocah ini tidak terduga. Edisi selanjutnya dari proklamasi pembantaian bumi, mungkin dia bisa masuk ke dalam sepuluh besar. Apa yang membuat orang lebih heran adalah bahwa tubuhnya yang berdaging sebenarnya bahkan lebih tangguh daripada dunia kultifasi energi esensinya. Membiarkannya tumbuh untuk beberapa waktu, ia mungkin dapat membantu rencana kami. The Exalt yang diajak bicara pria itu adalah petugas wanita yang melayani Ye Yuan. Sikap pria itu sangat hormat padanya. Petugas wanita yang sederhana ini sebenarnya memiliki status yang luar biasa. Temperamen Exalt saat ini seperti dua orang yang berbeda dari sebelumnya, wajahnya memiliki rasa dingin yang tak terlukiskan. Aturan Arena Asura adalah bahwa orang-orang dari tingkat kedua tidak diperbolehkan untuk membunuh seniman bela diri tingkat pertama. Tapi itu tidak menetapkan bahwa seniman bela diri tingkat pertama tidak dapat membunuh mereka di tingkat kedua. Celah ini mungkin merupakan celah yang sengaja dibuat dengan sengaja ditinggalkan oleh penguasa. Tetapi mereka yang bisa memanfaatkan celah ini sedikit sekali. Pemuda ini memang tidak sederhana. Kata Agung. Pria dalam brokat menganggup dan berkata, bukan itu seniman bela diri tingkat pertama yang membunuh seniman bela diri tingkat dua tidak terjadi sebelumnya. Tapi sama sekali tidak akan ada orang yang begitu rapi dan rapi seperti dia. Selain itu, lawannya bahkan karakter dekat dengan peringkat 400 di proklamasi pembantaian bumi. Exalt berkata, ini masih hari pertama bocah ini memasuki Asura Arena, dan dia sebenarnya sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ada kemungkinan bahwa dia adalah seorang jenius junior yang diasuh oleh beberapa tanah suci. Kita perlu menyelidiki asal-usulnya dengan jelas terlebih dahulu sebelum membuat sebuah keputusan. Masalah ini akan diserahkan kepada Anda. Pria yang memakai brokat membungkuk dan berkata, Meninggalkan Arena Asura, Ye Yuan menyewa tempat tinggal di Arena Asura dan mulai membantu kayu semangat magnetisme asal menyerap Grave Flame Earthsun Gold. Grave Flame Earthsun Gold ini mengandung kekuatan elemen emas yang sangat kuat. Menggunakannya untuk disempurnakan menjadi artefak suci bisa membuat serangan seniman bela diri lebih kuat. Tapi Ye Yuan memiliki pedang Star Moon di tangan dan tidak terlalu khawatir tentang perlunya artefak suci. Sebaliknya, kayu semangat magnet asal menggunakannya dengan baik benar-benar akan menjadi bentuk bantuan yang sangat besar. Oleh karena itu, ia membiarkan kayu semangat magnetisme asal menyerap kekuatan elemen emas di dalam Grave Flame Earthsun Gold tanpa ragu sedikitpun. Sama seperti Ye Yuan sedang menyempurnakan Grave Flame Earthsun Gold, keributan sudah benar-benar pecah di tingkat kedua. Berita tentang tugang dihabisi oleh pendatang baru menyebar seperti api di tingkat kedua. Hal semacam ini benar-benar membuat semua rahang seniman bela diri jatuh. Beberapa orang terengah-engah mengagumi kekuatan kuat pendatang baru ini. Tetapi sebagian besar orang masih mengejek ketidakmampuan tugang. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang kejam seperti Asura Arena, setiap orang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Dibunuh hanya bisa menunjukkan bahwa kekuatan tugang kurang. Tentu saja, orang yang paling kehilangan muka adalah Luliceng. Tugang adalah bawahannya dan juga preman sewaannya. Dia tidak berpikir bahwa tugang benar-benar dibunuh oleh Pang Level 2. Ini menamparkan wajahnya. Sudah diselidiki dengan benar. Asal-usul apa itu Pang? Luliceng bertanya kepada bawahannya dengan tatapan suram. Ya, kami menyelidiki latar belakangnya. Boca itu baru saja memasuki Asura Arena hari ini dan langsung mendapatkan penghapusan di tingkat pertama. Tugang telah lama mengamati Grave Flame Earthsun Gold dari toko Asura, tetapi ia tidak memiliki poin yang cukup. Kali ini, akhirnya dia berhasil mengumpulkan cukup banyak poin untuk membelinya. Tidak menyangka dia benar-benar terbunuh oleh pendatang baru ini. Exalt adalah posisi pangkat. Ada 12 Exalt. Bab-bab selanjutnya akan membahas lebih rincin. Kata untuk elemen emas sebenarnya bisa juga merupakan elemen logam, seperti juga logam 5 elemen. Tetapi logam sebenarnya mengimbangi kayu dalam penghambatan antar 5 elemen, jadi saya memutuskan untuk menggunakan elemen emas. Tidak tahu mengapa dikatakan level kedua, bukan level pertama. Mungkin diperbarui ke level baru Ye Yuan. Bab 877. Huh, apakah pang bernama Ye Yuan itu benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan. Di Asura Arena ini, bahkan seekor naga harus terkilir. Lu Li Cheng berkata dengan mendengus dingin. Di Asura Arena ini, tidak pernah ada kekurangan para jenius. Para ahli proklamasi pembantaian bumi ini, yang salah satu dari mereka tidak memiliki talenta tiada bandingnya, dengan kekuatan yang jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama. Pang itu mungkin juga tahu bahwa dia mendapat masalah. Setelah meninggalkan Asura Shop, dia benar-benar memilih untuk memasuki pengasingan dan tidak memasuki level kedua, kata bawahan itu. Huh, dia mungkin turun hari ini tapi tidak besok. Alasi aku, ketika dia tiba di lantai dua, segera lapor padaku. Aku ingin dia melihat kebrutalan Arena Asura ini. Ya, yang mulia, hanya saja. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Jangan Hem dan Hao. Ada beberapa rumor di luar sana sekarang. Terutama Lord Zhongta di sana. Mereka semua menertawakan kita. Setelah mendengar ini, ekspresi Lu Li Cheng menjadi lebih mendung. Zhongta itu juga sosok kelas berat di level kedua. Terlepas apakah itu kekuatan atau kekuatan, itu sama sekali tidak kalah dengan dia. Membuat bodoh besar dirinya saat ini, Zhongta secara alami akan memegang dan tidak melepaskan, dan memberikan ejekan yang baik. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Bocah sialan ini, menyebabkanku kehilangan begitu banyak wajah. Aku harus merobeknya dari anggota badan ke anggota tubuh lainnya. Lu Li Cheng menggertakan giginya, membenci Ye Yuan sampai ke tulang-tulangnya. Mengenai hal-hal yang terjadi di tingkat kedua, Ye Yuan secara alami tidak sadar. Bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan peduli. Dia mengatur formasi araai untuk membantu kayu magnet asal magnet menyerap kekuatan elemen emas di dalam Grey Flame Earth Sun Gold, sementara dia sendiri masuk ke dalam pagoda surga luas untuk memolah. Kemungkinan Ye Yuan membuat kemajuan dalam niat sejati tertinggi tidak terlalu tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Ye Yuan menempatkan fokus kultivasi pada kemajuan bidang kultivasi. Saat ini, transformasi Titanic sudah terjadi pada tubuh Ye Yuan. Bahkan jika dia tidak meminjam kekuatan pil obat, kecepatan kultivasinya juga sangat cepat. Ye Yuan saat ini memahami karakter Bing dalam formula 9 karakter True World. Setelah energi esensi keras melewati tempering Fast Heaven Pagoda, itu diserap oleh Ye Yuan ke dalam tubuhnya. Setelah memasuki alam pencerahan surga, setiap kali Ye Yuan maju ke dunia kultivasi kecil, itu membutuhkan sejumlah besar energi esensi. Tapi sejak mengolah karakter Bing, kecepatan kultivasi Ye Yuan beberapa kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sama seperti karakter Lin, karakter Bing juga meraih nasib baik langit dan bumi. Tetapi efek dari karakter Bing benar-benar berbeda dari karakter Lin. Itu mampu membuat seniman bela diri menjadi lebih sensitif terhadap energi antara surga dan bumi. Kultivasi juga akan menghasilkan dua kali lipat hasilnya dengan setengah upaya. Untuk waktu yang lama, Ye Yuan menemukan bahwa efek dari setiap kata berbeda dengan memahami formula karakter sejati sembilan kata ini. Tapi ada satu poin, setiap kata berisi prinsip-prinsip Dao yang sangat mendalam. Itu hampir bisa membuat Ye Yuan mencapai inti sari di suatu daerah. Dan karakter, Bing, ini bisa membuat kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Ye Yuan percaya bahwa jika dia bisa mengolah karakter, Bing, kerana yang sangat tinggi, kecepatan kultivasinya mungkin akan bisa menghancurkan semua jenius alam surgawi. Bahkan menggunakan pil obat untuk menumpuk ranah kultivasi mungkin tidak lebih dari ini juga. Setelah maju ke alam pencerahan surga, Ye Yuan sengaja memperlambat kecepatan kultivasi dan dengan cermat memahami kekuatan hukum. Meskipun cara ini akan membuat kecepatan kultivasinya menjadi lambat, itu bisa membuat pemahamannya terhadap dao surgawi menjadi lebih jelas dan lebih komprehensif. Setelah surga pencerahan alam, yang paling penting adalah masih memahami hukum langit dan bumi, meningkatkan konsep budidaya serba. Jika seseorang tidak mengejar kekuatan tempur, secara alami tidak ada masalah mendapatkan bantuan dari pil obat. Tapi Ye Yuan kembali berjalan di jalur marsial saat ini. Langkah ini sangat diperlukan. Tiga alam atas bisa dikatakan lebih penting daripada enam alam budidaya utama sebelum ditambahkan. Ye Yuan ingin mengejar puncak jalur bela diri. Dia lebih suka berjalan sedikit lebih lambat. Tetapi karakter, Bing, ditambah pembentukan kembali tulang naga purba membuat kecepatan kultifasinya tidak lebih buruk daripada jenius manapun di alam surgawi. Selanjutnya, seiring dengan pemahaman karakter, Bing, kecepatan kultifasinya akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Sebulan kemudian, Ye Yuan akhirnya berhasil mencapai pencerahan surga tingkat ketiga. Ketika dia pergi untuk memeriksa kayu magnet asal magnet, dia menemukan bahwa Grave Flame Earth Sun Gold sudah berubah menjadi bongkahan batu biasa. Kekuatan elemen emas di dalamnya sudah diserap sepenuhnya. Ye Yuan menemukan kegembiraannya bahwa kayu semangat magnet asal memang-memang naik ke tingkat tujuh. Dengan ini, kekuatan origin magnetic field meningkat pesat. Poin penyembelihan ini adalah hal yang sangat bagus. Aku akan menanyakannya nanti untuk melihat apakah ada cara untuk mendapatkan poin penyembelihan yang lebih banyak lagi. Hmm, sudah waktunya untuk memasuki level kedua. Ye Yuan telah melihat cukup banyak hal bagus di area poin Asurashock. Bahkan dia cukup terharu juga. Selamat untuk Ye Yuan, Tan Si, karena memasuki level kedua arena Asura. Suara merdu terdengar di tingkat kedua. Seluruh Asura arena semuanya tahu sekaligus. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, hanya maju ke tingkat kedua. Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan rumpus sebesar itu? Kekuatan seniman bela diri tingkat kedua sangat tangguh. Kita harus sedikit lebih berhati-hati. Dikatakan bahwa peringkat satu, Zhan Wu Shuang, peringkatnya mencapai 150 tempat di proklamasi pembantaian bumi. Kekuatannya sangat hebat. Masih ingat bahwa Tugang yang kau bunuh. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, pendukung di belakangnya berada di peringkat 10 plus di tingkat kedua. Peringkatnya di proklamasi pembantaian bumi juga setinggi sekitar 200. Kata Tan Si. Waktu satu bulan ini, Ye Yuan tidak menyadari dunia luar. Tetapi Tan Si bertanya tentang situasi tingkat kedua dengan sangat jelas. Ukulan Ye Yuan itu tampaknya telah menusuk sarang lebah. Dia mungkin akan menjadi sasaran saat dia muncul. Tapi Ye Yuan berkata sama sekali tidak peduli, saya harap dia memiliki akal sehat dan tidak datang untuk memprovokasi saya seperti orang bodoh yang mendasari pemikirannya. Orang-orang di arena Asura, yang mana yang tidak bernoda darah di tangan mereka. Mengenai membunuh Tugang dan sejenisnya, Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis sama sekali. Tan Si tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa mencari tahu di mana letak batas kekuatan Ye Yuan juga. Tapi sangat jelas, ketika membunuh Tugang, Ye Yuan tidak menggunakan kekuatan penuh. Baru saja tiba di tingkat kedua, Ye Yuan secara alami harus berjalan-jalan sedikit. Tapi Ye Yuan nyaris tidak berjalan dua langkah ketika dia dihentikan oleh sekelompok orang. Nak, apakah kamu yang membunuh Tugang? Seorang pria kekar di depan mempertanyakan. Apa? Apa kalian semua di sini untuk membantunya mendapatkan keadilan? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Pria kekar itu awalnya masih tampak menyeramkan. Tapi dia tiba-tiba memeluk bahu Ye Yuan dan berkata dengan tawa lebar, Hahaha. Sudah terbunuh. Tugang? Orang itu? Dia telah menggosokku dengan cara yang salah dulu. Aku dipanggil Ji Aucong. Di masa depan, kita akan menjadi saudara, jadi mari kita berhubungan lebih intim. Ye Yuan masih berpikir bahwa dia ada di sini untuk menemukan masalah. Dia tidak berpikir bahwa pria ini tiba-tiba memanggilnya dengan sangat akrab, tidak terlihat sama sekali juga. Ye Yuan menyentak dengan ringan, langsung memantulkan Ji Aucong dan berkata dengan dingin, tidak semua orang memenuhi syarat untuk memanggilku sebagai saudaranya. Siapa kalian? Sebutkan namamu. Menjadi mudah terpental oleh Ye Yuan, Ji Aucong tidak bisa menahan diri untuk terkejut di dalam. Dia awalnya berpikir bahwa tugang dihabisi adalah karena dia meremehkan musuh. Tapi sedikit sebelumnya, kekuatan bocah ini tidak bisa dianggap enteng. He he, kami bawahan Tuan Song Ta. Kamu membunuh tugang, Lulicheng pasti tidak akan puas sampai dia membunuhmu. Di masa depan, kamu mengikuti Tuan Song Ta berkeliling. Dengan dia melindungi kamu, Lulicheng tidak akan bahkan berani mengeluarkan kentut. Ji Aucong tertawa dan berkata, Bab 878. Setelah mendengar ini, Ye Yuan akhirnya menemukan niat sekelompok orang ini untuk datang. Dia tidak berharap bahwa tindakannya di Asura Shok benar-benar membuat orang-orang ini memunculkan ide untuk mengajaknya bergabung dengan pihak mereka. Kecuali, Ye Yuan tidak memiliki rencana untuk bergabung. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Maksudmu adalah menarikku ke dalam kemitraan. Kata Ye Yuan. Ji Aucong melihat melalui pikiran Ye Yuan juga dan berkata sambil tersenyum, Saya tahu bahwa kekuatan Anda layak. Hanya saja situasi tingkat kedua sangat berbeda dari tingkat pertama. Tanpa sosok utama yang melindungi Anda, Anda akan mati sangat mengerikan. Ye Yuan berkata sambil tertawa, Itu juga bukan tidak mungkin bagiku untuk bergabung, tapi... Saat Ji Aucong mendengar bahwa ada kesempatan, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam senang. Kekuatan bocah ini tidak lemah, kemungkinan tidak di bawahnya. Menyelesaikan tugas ini, Tuan Zong tak pasti akan sangat menghargai. Masih bertanya-tanya betapa bangganya bocah ini, sepertinya juga begitu saja. Adapun Ye Yuan ingin menyatakan kondisi, itu juga masuk akal. Mengangkat statusnya sedikit, ini mendukung argumentasi topik utama. Tapi apa? Ji Aucong bertanya. Tapi itu hanya akan berhasil jika aku menjadi bos. Aku tidak punya kebiasaan terlindung oleh orang lain. Selalu aku menutupi orang lain, Ye Yuan tampak sangat tenang saat berkata. Ekspresi Ji Aucong berubah ketika dia mendengar itu. Dia bahkan berpikir bahwa orang ini cukup cerdik. Tapi dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kamu menjadi bos. Lelucon. Nak, jangan berpikir kamu luar biasa dengan sedikit kekuatan. Biarkan aku memberitahumu, tanpa perawatan bos Songta, kamu akan dimakan di tingkat kedua ini sampai bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Lagi pula, sudahkah Anda memikirkannya? Anda sudah sangat menyinggung Lulicheng dengan membunuh Tugang. Menyinggung kami lebih jauh, Anda akan kesulitan untuk maju bahkan selangkah di tingkat kedua. Ji Aucong berkata dengan wajah serius. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan ekspresi menyesal, Begitukah? Sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Maka tidak ada yang baik untuk dibicarakan. Membuat jalan, jangan menghalangi jalan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan mendorong ke samping. Tapi kali ini, Ji Aucong siap dan ingin mempermalukan Ye Yuan. Tapi dia tidak berpikir bahwa kekuatan dorongan ringan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Tubuhnya didorong ke satu sisi tanpa sadar. Melihat pandangan mundur Ye Yuan, ekspresi Ji Aucong jelek sampai maksimal. Tapi Ye Yuan nyaris tidak berjalan beberapa langkah ketika jalannya diblokir oleh sekelompok orang lagi. Melihat adegan ini, ekspresi senang muncul di wajah Ji Aucong. Lu Licheng sebenarnya secara pribadi pindah. Pang, kamu akhirnya datang. Paman lukamu sudah menunggu sangat lama untukmu. Lu Licheng melirik Ji Aucong dengan galak. Jelas, dia tidak berpikir bahwa dia datang bahkan lebih cepat daripada dia. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Tersesat, Ye Yuan berkata dengan dingin. Heh, anak nakal yang sombong. Di tingkat kedua ini, tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepada paman lu anda. Saya pikir, sejak anda naik ke tingkat kedua, anda sudah memahami, kan? Lu Licheng memiliki penampilan seperti dia mendapatkan Ye Yuan dan tidak menempatkan Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan tidak bisa tidak menganggapnya lucu ketika dia mendengar itu. Ini benar-benar sembarang lelaki acak akan merasa senang tentang diri mereka sendiri. Tentu saja, kesadaran saya selalu sangat tinggi, kata Ye Yuan dengan tatapan bersalah. Bagus sekali, besok, arena pertempuran, kita berdua memiliki pertarungan poin pertarungan. Jika kamu tidak setuju, aku akan membunuhmu sekarang. Lu Licheng berkata dengan sombong yang tak tertandingi. Alis Ye Yuan melonjak ketika dia mendengar itu dan berkata, poin pertarungan bertarung. Tansi di sisi bergerak lebih dekat dan menjelaskan, pertarungan pertaruhan poin adalah ketika kedua pihak masing-masing mengajukan sebagian poin dan melakukan the art match. Mereka harus menentukan hidup dan mati di arena pertempuran. Pemenang dapat memperoleh pihak lain poin. Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat tertarik dan bertanya kepada Lu Licheng, berapa banyak poin yang kamu miliki. Ye Yuan menunjukkan ekspresi bersemangat, tapi itu membuat Lu Licheng tertegun. Berapa banyak poin yang aku miliki, kamu tidak perlu peduli. Kamu menggunakan 15 poin di Asura Shop. Saat ini, kamu hanya memiliki 5 poin. Mari kita bertaruh 5 poin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar dan berkata, terlalu sedikit. Aku sangat kekurangan poin sekarang. Bagaimana dengan ini, aku akan menaikkan taruhannya, bertaruh semua poinmu. Saat kata-kata Ye Yuan keluar, lingkungan tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Orang ini bodoh, kan. Hanya sedikit kekuatan dari keinginannya untuk bertaruh dengan Lu Licheng semua poinnya. Bahkan Zhong Ta tidak berani mengatakan untuk bisa mundur tanpa cedera dalam pertandingan kematian dengan Lu Licheng juga. Bo Cha ini tidak akan berpikir bahwa dengan mendapatkan penghapusan di tingkat pertama, dia juga dapat melakukan apapun yang dia inginkan untuk naik ke tingkat kedua, kan. Seniman bela diri tingkat kedua, sembarang orang acak yang pergi ke tingkat pertama juga bisa mendapatkan penghancuran. Haha, mungkin dia berpikir seperti ini. Level pertama sudah sangat lemah, seberapa kuat level kedua. Ada idiot setiap tahun, tahun ini terutama lebih. Jiao Chong tidak jauh dari sana. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa menahan wajahnya dengan wajahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan akan mengatakan kata-kata arogan dan angkuh seperti itu sebelumnya. Mungkinkah bocah ini benar-benar bodoh? Kekuatan Jiao Chong kira-kira sama dengan Tugang, juga sekitar proklamasi bumi Carnage tempat ke-400. Tapi tempat ke-400 dan ke-200, jarak di antara ini mirip dengan jurang surgawi. Meskipun sama seperti alam pencerahan surga, kekuatan kedua orang sama sekali tidak memiliki cara untuk menyebutkan dalam nafas yang sama. Jika tidak karena itu, mengapa dia, seorang ahli proklamasi bumi Carnage, melemparkan dirinya di bawah seniman bela diri yang sama? Hahaha, apakah kalian semua mendengarnya? Dia ingin menaikkan taruhan dan mempertaruhkan semua poin saya dengan saya. Wah, Paman Lu Anda memiliki 35 poin. Mengapa Anda tidak mengatakan apa yang akan Anda gunakan untuk menebusnya? Jangan bilang bahwa kamu tidak tahu betapa berharganya 30 poin tambahan ini. Luliceng saat ini tertawa terbahak-bahak ketika pil obat ditempatkan di depannya. Senyumnya menarik, ekspresi wajahnya perlahan-lahan menjadi husuk. Ini, ini adalah pil brimstone roh surgawi tingkat transcendent. Menyadari pil obat di tangan Ye Yuan, Luliceng tidak lagi tenang. Pil brimstone roh surgawi laut adalah pil obat tier 7 tingkat atas untuk membersihkan sum-sum. Itu adalah godaan besar untuk seniman bela diri rilem surga pencerahan. Ini karena itu bisa membantu seniman bela diri untuk menerobos belenggu alam pencerahan surga, dan kemudian melangkah ke alam paseles. Tentu saja, dengan kekuatan para ahli proklamasi pembantaian bumi, menerobos ke alam paseles tidaklah sulit. Bagi mereka, apa yang benar-benar sulit menerobos ke daumendalam kemudian, mencapai ranah kaisar. Yang disebut tanpa hukum dan paseles tidak hanya pemahaman seniman bela diri tentang heavenly daum, tetapi juga pada tubuh berdaging. Menerobos ke alam paseles, ada proses membersihkan sum-sum. Membentuk tubuh yang berdaging baru, dan dari sana, meletakkan fondasi untuk menerobos ke daumendalam. Rilem. Kemudian sejauh mana jangkauan pembersihan sum-sum ini sangat khusus. Orang bisa mengatakan bahwa proses ini menentukan seberapa jauh seniman bela diri bisa berjalan di masa depan hingga tingkat yang sangat besar. Pil Brimstone Roh Surgawi Laut adalah peringkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pil obat di pasar untuk membantu seniman bela diri terobosan ke alam paseles. Yang lebih parah lagi adalah pil obat tier 7 ini terlalu sulit untuk dibuat. Alkemis biasa tidak bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, meskipun reputasi pil Surgawi Brimstone Roh Laut ada di luar sana, mereka yang benar-benar bisa mendapatkannya sangat sedikit. Ini juga mengapa Luli Cheng akan kehilangan ketenangan seperti saat mengenalinya. Pil obat ini sangat jarang. Apalagi, ada permintaan, tapi tidak ada pasar. Menilai pada 30 poin sudah lebih dari cukup. Setidaknya kamu tahu tentang hal-hal baik. Bagaimana, bisakah kamu mempertaruhkan semua poinmu sekarang? Ye Yuan menyimpan pil obat dan berkata, Luli Cheng menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menenangkan pikirannya. Dia beralih ke senyum dingin dan berkata, karena kamu ingin memberikan pil obat yang begitu berharga kepadaku, alasan apa yang masih harus kukurangi. Ini masuk ke dalam ajaran Buddha, jadi aku akan memberikan terjemahan interpretasi singkat, tanpa hukum bukan berarti tidak ada hukum, tetapi ranah terpenting untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Itu tidak dibatasi oleh, memiliki, dan tidak ada. Hanya dengan bergabung dengan Dao, seseorang dapat mencakup semua hukum. Paseles sama dengan tidak gigi pada bentuk atau konsep spesifik apapun, namun mewujudkan fase apapun. Seseorang akan dapat mewujudkan bentuk apapun. Bab 879 pada hari kedua, arena pertempuran dipenuhi orang. Berita tentang pertarungan-pertarungan poin Ye Yuan dan Luli Cheng menyebabkan kegemparan di level kedua. Tapi yang membuat mereka lebih khawatir adalah pil brimstone roh surgawi di tangan Ye Yuan. Daya pikat pil obat ini terlalu serius. Keberuntungan Luli Cheng benar-benar terlalu baik. Sebenarnya ada orang bodoh yang memberinya pil brimstone roh surgawi laut. Mengapa aku tidak mengalami hal baik seperti ini? Sial, kamu, bahkan jika kamu mendapatkan pil brimstone roh surgawi, bisakah kamu mempertahankannya? Heh, itu benar, lupakan aku, bahkan Luli Cheng sendiri mungkin tidak bisa melindunginya juga. Ah, pil brimstone roh surgawi, aku tidak percaya bahwa beberapa orang itu tidak tertarik. Set, kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Saat ini, Ye Yuan seperti anak kecil yang membawa sepotong emas dan berjalan-jalan di jalanan yang ramai di mata seniman bela diri tingkat kedua. Di mana-mana terlihat ganas. Orang harus mengakui, kekuatan Ye Yuan sangat tangguh. Tetapi bagi Luli Cheng tingkat keberadaan ini, dia pasti masih terlalu lemah. Di tribun arena pertempuran, di sudut yang tidak mencolok, seorang lansia dan seorang pemuda saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Ootsu, sepertinya kau sangat tertekan pada pil brimstone spirit surgawi juga. Kata pemuda itu dengan senyum sarkastik. Wajah orang tua itu dingin ketika dia berkata dengan dingin, panci yang menyebut ketel hitam. Jika kamu tidak tertarik, kamu juga tidak akan muncul di sini. Heh, pil brimstone roh lautan surgawi adalah pil obat legendaris. Bahkan Anda, Zutua, dipindahkan. Bagaimana saya, seorang bocah junior, tidak dapat dipindahkan. Hanya saja setelah hari ini, yang tangannya pil obat ini mendarat dalam kehendak harus bergantung pada kemampuan masing-masing, kata pemuda itu. Lelaki tua itu menatap pemuda itu dengan pandangan mencemoh dan berkata, menggertak lelaki tua ini, kan? Kali ini, demi pil brimstone roh surgawi laut, aku ingin melihat maksudmu, Feng Shao, artinya. Pemuda itu tersenyum tetapi tidak berbicara. Tapi tatapan kedua orang itu berbalik ke arah arena pertempuran. Di arena pertempuran, hidup dan mati Ye Yuan dan Luli Cheng bisa dimulai. Berat, sebelum mati, aku masih harus mengucapkan terima kasih, karena memberikan kepada kupil obat yang begitu berharga. Luli Cheng menatap Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi senang. Ye Yuan masih memiliki pandangan acuh-ta'acuh saat dia berkata, dirimu yang terhormat benar-benar hujan tepat waktu. Kamu tahu bahwa tuan kecil ini, aku kurang poin, dan kamu mengantarkan dirimu ke ambang pintu saat aku datang. Benar-benar tanpa akhir bersyukur. Luli Cheng tersenyum dingin dan berkata, Berat, kau tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Paman Lumu akan membiarkanmu melihat hari ini pada apa kekuatan sebenarnya dari seniman bela diri tingkat dua. Selesai berbicara, lima bintang di gelabela Luli Cheng tiba-tiba bersinar. Niat membunuh dengan marah membuat kekacauan di lapangan dan sebenarnya bahkan lebih ganas dibandingkan dengan Tansi. Tombak-tombak panjang, niat membunuh sangat dingin. Pembantaian tahap kedua Luli Cheng Supreme True Intense sudah mendekati lingkaran besar kesempurnaan dan sudah tidak jauh dari tahap ketiga. Kekuatan bocah ini jelas tidak lemah. Tapi dia hanya memiliki kurang dari empat bintang pada konsep pembantaian. Aku ingin untuk melihat metode apa yang dia harus hadapi dengan situasi. Di tribun, pemuda dipenuhi dengan antisipasi saat dia berkata. Saya mendengar bahwa tubuh berdaging bocah ini sangat tangguh. Ketika dia berada di tingkat pertama, dia langsung meledakkan lawannya dengan satu pukulan. Saya rasa ini adalah ketergantungan terbesarnya, kata pria tua itu. Melihat berita dari semua, kekuatan Ye Yuan jelas bukan apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Meskipun keadaan khusus di dalam toko asura tidak menyebar, tanpa diragukan lagi, kekuatan Ye Yuan sendiri tidak bisa diremehkan untuk bisa membunuh tugang. Hanya saja sebagai perbandingan, Luli Cheng, pakar veteran ini jelas lebih menjanjikan. Pembantaian frenzit surgawi tombak surgawi. Luli Cheng meraung sengit, tombak panjang menarik setengah lingkaran besar dan langsung membelah menuju kepala Ye Yuan. Tombak panjang memiliki momentum luar biasa dan kekuatan luar biasa. Langkah ini mencakup kekuatan yang luar biasa dan benar-benar menembus formasi arai, meledakan hembusan angin kencang di tribun. Menghadapi langkah mengejutkan ini, Ye Yuan sebenarnya tidak menggerakkan otot, membiarkan Luli Cheng melakukan apa yang disukainya dan apa yang disukainya. Ledakan. Tombak panjang itu mendarat di tanah, menghancurkan lubang besar di permukaan bumi. Uing-uing berserakan, menabrak formasi arai, berubah menjadi tumpukan debu. Sebagian terbang ke tubuh Ye Yuan, juga, berubah menjadi tumpukan debu. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang terjadi. Apa yang sedang dilakukan Luli Cheng? Menguji gerakan, dimulai dengan ledakan dan berakhir dengan rengekan. Langkah ini juga menyimpang terlalu jauh dari sasaran, kan? Aneh, terlalu aneh, Luli Cheng bukanlah seseorang yang menunjukkan belas kasihan. Mengapa gerakan ini begitu tidak sopan? Ketika aku melihat langkah Luli Cheng barusan, itu membuatku takut. Kekuatannya jelas bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi hasil ini, langkah Luli Cheng menghancurkan arena pertempuran menjadi berantakan. Hanya saja meskipun kekuatan destruktif langkah ini mengejutkan, itu terlalu jauh dari Ye Yuan. Langkah itu sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan berdiri di sana tanpa menggerakkan otot, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Adegan semacam ini terlalu aneh. Ye Yuan memandang Luli Cheng dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka bahwa di asura arena ini, masih ada lawan yang sopan. Tidak mudah, oh, tidak mudah. Untuk mengekspresikan rasa hormat terhadap dirimu yang terhormat, ini pukulan, aku akan memanggil semua kekuatanku. Bagaimana Luli Cheng saat ini masih memiliki petunjuk tentang ketenangan dari sebelumnya. Tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena isolasi formasi RA, orang-orang di tribun sepenuhnya tidak tahu apa yang terjadi di arena. Tapi dia sangat sadar. Langkahnya diluncurkan-diluncurkan bertujuan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa setengah jalan, kekuatan besar tiba-tiba muncul, secara paksa mengubah lintasan serangannya, membuat penyimpangan besar terjadi antara gerakannya dan lintasan yang direncanakan dari sana. Di bawah kekuatan besar ini, dia sebenarnya tidak memiliki komando atas dirinya sendiri. Kamu, kamu, benar-benar tahu asal. Kata-kata Luli Cheng belum dikatakan selesai ketika Ye Yuan bergerak. Pukulan lambat dan rata-rata, ini sebenarnya terlihat agak lunak dan kurang kuat. Perasaan bahwa pukulan ini memberi para seniman bela diri di tribun adalah bahwa, terlepas dari siapa yang ada di lapangan, mereka dapat dengan mudah menghindarinya, dan bahkan membunuh Ye Yuan. Tapi Luli Cheng merasa sangat berbeda menghadapi pukulan ini. Menghadapi pukulan yang tidak terlalu lambat atau terlalu cepat ini, dia benar-benar tidak punya tempat untuk menghindar. Inilah saat hidup dan mati. Luli Cheng mendesak energi esensinya kebatas, ingin menghindari pukulan Ye Yuan ini. Namun, tepat pada saat ini, kekuatan aneh itu muncul sekali lagi. Tidak. Pukulan Ye Yuan tiba-tiba menghilang di depan matanya. Teriakan serak dan kelelahan itu tiba-tiba berhenti. Di bawah tatapan semua orang, Luli Cheng dilumatkan menjadi berantakan darah dan daging oleh Ye Yuan dengan satu pukulan, benar-benar kehilangan bentuk manusianya. Contoh berikutnya, absolute kill token Luli Cheng perlahan-lahan terbang keluar. Konsep pembantaian perlahan mengalir ke tubuh Ye Yuan. Bintang keempat di glabela Ye Yuan menjadi lebih jelas dan lebih jelas, dan akhirnya terbentuk. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Konsep pembantaian Luli Cheng banyak. Ye Yuan juga menyerap isinya sekali jalan. Terlepas dari ini, Ye Yuan juga menyadari bahwa di dalam absolute kill tokennya, 35 poin muncul dari udara. Tiba-tiba, ia memiliki 40 poin pembantaian. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan agak terkejut ketika dia berkata, apakah ini maksud pembantaian yang benar. Benar-benar mengesankan. Tidak heran arena Asura ini sangat brutal, tetapi begitu banyak orang jenius berduyun-duyun ke sana seperti bebek. Di tribun, orang tua dan pemuda itu sebelumnya saling bertukar pandang, keduanya takjub. Bab 880. Tidak perlu memiliki bakat, tidak perlu memahami, selama seseorang menang atas lawan-lawan mereka secara terus-menerus, mereka dapat memahami maksud sejati tertinggi. Itu memang terlalu memikat. Bahkan jika seseorang tidak memahami lingkaran besar dunia kesempurnaan, kekuatan niat sejati tertinggi juga tak tertandingi. Menerobos ke jiwa Jenderal Bintang 4 pada saat ini, Ye Yuan memiliki niat sejati tambahan tertinggi dari udara tipis seperti ini. Menghitung dua sebelumnya, Ye Yuan sudah memiliki tiga niat sejati tertinggi saat ini. Di asura arena ini, itu mungkin salah satu dari jenisnya. Dan kejutan yang Ye Yuan berangkat masih berlanjut. Semua orang agak tidak yakin apa artinya dan benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, Zhongta dan Jiao Chong juga berada di bawah panggung, ekspresi wajah mereka sangat menarik. Terutama Jiao Chong, mengingat kata-kata itu berkata kepada Ye Yuan sebelumnya, dia tidak bisa menahan berkeringat banyak. Dia hanya kembali ke akal sehatnya saat ini. Ternyata Ye Yuan tidak bercanda sebelumnya. Dia benar-benar serius. Dengan kekuatan Ye Yuan, jika dia benar-benar bergabung, siapa yang akan menjadi bos jika dia tidak menjadi bos? Kekuatan Zhongta adalah leher ke leher dengan Lulicheng. Peringkat kedua orang itu juga sangat dekat. Agar Ye Yuan bisa membunuh Lulicheng dengan mudah, dia secara alami memiliki kekuatan untuk membunuh Zhongta juga. Berpikir sampai di sini, Jiao Chong tidak bisa diam-diam bersuka cita karena Lulicheng tiba-tiba muncul pada saat itu. Jika bukan karena Lulicheng, jika dia memaksa Ye Yuan untuk bergabung dengan tim saat itu, mayatnya mungkin sudah berserakan di jalanan. Di sudut, ekspresi pemuda itu memiliki kehidmatan yang tak terlukiskan saat dia berkata, Ozu, melihatnya dengan jelas. Ozu perlahan mengangguk, tatapannya juga sangat suram ketika dia berkata dengan anggukan, benar-benar medan magnet asal, tidak salah. Apalagi, melihat itu, kekuatan medan magnetnya tidak kecil. Lupakan kamu dan aku, bahkan orang-orang aneh di tingkat ketiga kemungkinan akan menderita rintangan yang cukup besar juga. Dia yang memiliki medan magnet asal praktisnya sudah dalam posisi tak terkalahkan. Kecuali kekuatan seseorang jauh melebihi kekuatannya, seseorang hanya bisa dipimpin oleh hidungnya. Kata pemuda itu. Bukan hanya itu, apakah kamu melihat dengan jelas gerakan yang dia bunuh bersama Lulicheng? Sepertinya dia bergantung sepenuhnya pada kekuatan tubuh yang berdaging, tetapi pada saat letusan akhir itu, itu benar-benar masih mengandung konsep api yang sangat kuat. Jika saya tidak melihat secara salah, itu akan menjadi sangat sulit untuk memahami scorching supreme true intent. Semakin tua berbicara, semakin dia khawatir. Pemuda itu tiba-tiba tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, untuk berpikir bahwa Anda dan saya masih memiliki desain pada Pilbrimstone roh surgawi. Memikirkannya sekarang, itu benar-benar lelucon. Lawan seperti itu, lebih baik untuk memprovokasi lebih sedikit. Pada titik ini, kedua orang ini jelas sangat waspada terhadap Yeyuan. Tidak heran Yeyuan berani mengambil Pilbrimstone roh surgawi laut tanpa rasa takut untuk apapun. Ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Hei, apakah masih ada yang datang? Level kedua ini juga harus secara berturut-turut memenangkan 20 pertandingan untuk maju, kan? Suara acu-ta'acu Yeyuan terdengar di arena pertempuran. Tapi yang menjawabnya adalah diam. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat angkuh. Tetapi pada saat ini, tidak seorang pun merasa bahwa dia sombong. Meskipun dia menang dengan sangat aneh, kekuatan Yeyuan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Para seniman bela diri itu melirik ke sekeliling, saling memandang. Tapi siapa yang berani naik panggung saat ini? Yeyuan hanya membunuh seorang seniman bela diri peringkat 10 plus di tingkat kedua. Masih ada lebih dari selusin keberadaan yang lebih kuat dari Luli Cheng di depan. Tetapi pada saat ini, 10 orang ini secara kolektif kehilangan suara mereka. Pertarungan poin pertarungan ini agak menarik. Apakah masih ada yang melanjutkan? Yeyuan memandang penonton dan berkata lagi, saya percaya bahwa semua orang juga tahu, saya memiliki Pilbrim Stoner Roh Surgawi di tangan saya. Yeyuan saat ini sama seperti paman jahat yang menculik anak-anak. Penampilan itu sangat menjijikan. Tapi di bawah situasi seperti ini, tidak ada yang berani naik panggung untuk bertarung dengannya. Lelucon apa? Pertaruhan-pertaruhan poin hanya bisa ditentukan dengan hidup dan mati. Siapa yang berani naik dan mencari kematian? Waktu perlahan-lahan berlalu, tampak seolah-olah Yeyuan akan mendapatkan penghapusan sekali lagi. Aku akan menantangmu. Saat itu, sebuah suara terdengar. Seorang anak muda mengenakan pakaian hitam ketat pergi ke arena pertempuran. Yeyuan melihat ke atas dan menemukan bahwa wajah pemuda ini memiliki tekat yang teguh, momentumnya cukup mengesankan. Dia benar-benar ahli. Bagus, berapa banyak poin yang kamu miliki. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Yeyuan berkata dengan sangat tertarik. Tetapi pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak memiliki poin pertaruhan poin dengan kamu. Hanya murni menantang kamu. Ketika pemuda naik ke atas panggung, di bawah panggung sebenarnya sudah berbisik-bisik dengan suara pelan. Mereka jelas sangat terkejut dengan pemuda berpakaian hitam ini naik panggung. Tapi begitu kata-kata itu keluar, rahang semua orang menyentuh tanah. Tidak mungkin, kan, Leng King yang telah menyapu bersih semua rintangan di tingkat kedua benar-benar menyerah. Dia tidak berani memiliki pertarungan poin pertarungan dengan Yeyuan. Aku benar-benar tidak berharap bahwa Yeyuan ini benar-benar menyeret Leng King keluar. Dia sudah tidak mengambil tindakan terlalu lama. Dia satu-satunya ahli di tingkat kedua yang memasuki tempat 150 pertama bumi karnit proklamasi dan sudah tanpa tantangan dan pertempuran untuk waktu yang sangat lama. Ahli nomor satu tingkat kedua sebenarnya tidak berani mengatakan untuk pasti memenangkan Yeyuan juga. Ternyata pemuda berpakaian hitam ini sebenarnya adalah ahli tingkat satu tingkat kedua Leng King. Kecuali ketika Yeyuan menyarankan pertarungan poin Leng King benar-benar mundur. Sangat jelas Leng King tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan Yeyuan sama sekali. Alasan mengapa dia naik panggung untuk menantang Yeyuan hanya karena dia bertemu lawan yang dia minati. Dia ingin datang dan membandingkan catatan sedikit itu saja. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat pengalaman yang lebih baik dan klik www.com untuk berkunjung. Jika pertarungan poin dilakukan maka tidak ada jalan untuk bermanuver. Kedua orang harus melakukan pertempuran besar hidup dan mati sampai ujung satu sisi mati. Ketika Yeyuan mendengar itu dia berkata dengan pandangan menyesal betapa membosankan untuk tidak mempertaruhkan poin. Kemudian lupakan tidak bertarung lagi hari ini. Selesai berbicara di bawah tatapan tertegun semua orang Yeyuan benar-benar meninggalkan arena pertempuran secara langsung. Yeyuan sudah bertanding hari ini dan sama sekali tidak bisa menerima tantangan Lengking. Aturan tingkat kedua adalah bahwa pertandingan harus diperjuangkan setiap tiga hari. Setelah pertandingan ini Yeyuan bisa menunggu pertempuran yang diatur oleh Asura Arena tiga hari kemudian. Lengking adalah sinonim untuk tak terkalahkan di tingkat kedua. Tidak pernah ada orang yang berani berbicara seperti ini kepadanya sebelumnya. Semua orang tidak berpikir bahwa hari ini Lengking sebenarnya diabaikan oleh seseorang. Namun, wajah Lengking sama sekali tidak terlihat tidak bahagia. Dia berkata dengan dingin, baiklah. Tiga hari kemudian, kita akan bertarung lagi. Yeyuan sedikit terpana, lalu melambaikan tangannya dan pergi. Tan Si, siapa anak itu, begitu sombong. Dia bisa berselisih paham denganku jika dia ingin melawanku. Bukankah pengaturan pertarungan diputuskan oleh Asura Arena? Dalam perjalanan kembali, Yeyuan bertanya pada Tan Si. Tan Si tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata ketika mendengar itu. Berbicara tentang arogan, adakah orang yang lebih sombong dari Anda hari ini? Di setiap tingkat, orang-orang yang berada di peringkat 10 semua memiliki hak istimewa. Karena kekuatan mereka cukup untuk memasuki tingkat berikutnya. Jadi apakah mereka bertarung atau tidak, itu sudah tidak penting. Dan di belakang mereka, ada orang yang mendukung mereka meskipun saya tidak tahu siapa yang mendukung mereka. Mengatur satu pertandingan, saya pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah. Juga, pemuda berpakaian hitam itu disebut Lengking. Dia adalah orang terkuat tingkat kedua. Mengalahkan dia, Anda akan menjadi bos tingkat kedua. Kata Tan Si. Tapi Yeyuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, apa yang dihitung oleh bos tingkat kedua. Orang-orang di tingkat ketiga adalah jenius sejati surga pencerahan alam. Jika dugaan saya benar, mungkin ada beberapa orang yang mengerti dua niat sejati tertinggi. Hanya dengan bertarung dengan para jenius sejati ini, seseorang dapat menemukan kesenangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.